Kurang sebuah laku, jadi scene berapa aku videoin, jadi aku latihan di rumah kayak gitu sih. Oke, kita setelah ketika munggu dengan teman kulit tersebut dan pelajaran apa sih. Mereka yang hebat sekali sih menurut aku. Aku pernah bertanya kayak, Pak, kenapa mau ngajarin kita? Dia bilang gitu. Terus dia bilang, ya karena kita semua sama aja. Dia bilang, aku pengen setelah kamu, kita tuh seperti apa, budaya kita seperti apa, bagaimana kalau kita kayak gini. Dan menurut aku mereka tuh sangat hebat, mereka sangat ekspresif. Dan ya seperti yang aku bilang tadi, ketika berbicara soal mereka, energi yang aku rasakan tuh sangat luar biasa sih. Oke, berapa bulan, Kak, buat maksudnya bisa kahan? Sebulan kurang, sebulan lah kurang lebih. Itu secara intens, Kak? Secara intens, setiap hari. Oke, di rumah juga maksudnya ngulik-ngulik juga masih, Kak? Jadi kalau dari scenario-nya, itu videonya aku, jadi scene berapa aku video-in. Aku video-in, jadi aku latihan di rumah kayak gitu. Nah, setelah itu mungkin sampai sekarang masih mendalami bahasa isyarat dan tentang teman tulik itu gak sih? Sejujurnya, aku gak pernah ngilangin itu sih. Karena entah kenapa aku seneng, entah kenapa ketika setelah judul ini aku pengen belajar lebih lagi. Karena, percaya nih, buat orang yang belum pernah mencoba berbicara dengan mereka, belajar budaya mereka, belajar bagaimana cara berkomunikasi mereka. Pasti setelah belajar, rasanya tuh beda gitu loh. Kayak, ih kok gue malah pengen tau lebih ya, ih kok gue seneng ya ngobrol kayak gitu. Karena akhirnya kebuka perspektif baru aja sih. Perspektif seperti apa tuh? Kayak, budaya yang kita miliki tuh beda. Iya, kayak kadang-kadang kalau kita sesama orang, kalau biasa dengar gitu ya. Kita ngobrol bisa aja kayak, yaudah sih lo kenapa? Nah, sedangkan mereka gak bisa. Kalau kita ngomong kayak, aku marah tapi kayak, aku marah. Mereka gak ngerti kita marah. Tapi harus kayak, ya aku marah. Kayak gitu, baru mereka ngerti gitu. Jadi aku kayak belajar, bukan perspektif. Merti kayak, selain buka perspektif, ya aku belajar banyak hal baru aja sih. Iya. Jadi harus lebih ekspresif gitu ya. Lebih ekspresif, lebih mau membuka diri, lebih mau belajar banyak hal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.